Pokoknya inget-inget nih, akun namanya MVL Aquaman Dia pemain sangat pro sekali Cloudy-nya ya, Gusion-nya Kimmy-nya dan juga Lancelot-nya Dan bahkan dia orang terkaya Sekali mantan barat yang punya perusahaan batubara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya, Iksan Angga Kusumulan Di channel Jasiaka Jadi dalam video kali ini saya akan seperti biasa Main soon aja dulu Tadi habis ada Tadi kalah kan, ceritanya Nah Disini tuh, saya nge-feed gitu loh Ceritanya ya, karena di awal-awal Emang gak tau kenapa, ngelag gitu Dan koneksinya aneh juga sih Setelah saya ngedownload yang bahasa Jepang Itu loh, pasti kalian juga tau kan Setelan Mobile Legends Yang bahasa Jepang Terus si Cloudy juga Tiba-tiba Ngebacot gitu, gak terima mungkin ya Dia kalah, dan dia bilang Cek aja bintang gue Ternyata bintangnya cuma 110 Nah dia masih chat nih, kita liat Kita liat, kita liat Nah kita liat nih MVL aku amin ya Nama gamenya Dan Ya kita liat aja nih Amin nih Bro miskin gak apa-apa lah Nambah duit lewat Youtube Iya dong Dengan Youtube Bisa lah Jadi tambah duit banyak Tapi jangan tolol amat ya Najis gue liat muka Perlu gue beli tuh muka asik Mungkin dia Ibu bapaknya Punya perusahaan tambang batu bara Kita liat ya Orang mana Kalimantan Barat Ya bener ini fix Punya tambang batu bara Seprovinsi Kalimantan Barat mungkin ya Dan dia cuman Main Mobile Legends doang Gak kerja Kan sama aja pegonya Dan kita liat Apalagi nih Beli muka Lawak Gak sadar diri Lucu Youtube receh pula Gue pantengin tuh Youtube auto report Auto report katanya Untuk nge-report itu Butuh ribuan akun ya Untuk diaksesi sama Youtube Dan misalnya disuspend pun Paling hanya Dua hari Ataupun dua bulan Itu nanti besoknya aktif lagi Haa GS Fanny Leo Lunok Kimi Harit Top hero Top hero gak penting Karena main Mobile Legends Kalau gak buat channel Youtube Itu gak jadi duit gitu loh Malah ngabisin duit ya Ini sih teori simple Kenapa makanya orang-orang Zaman sekarang itu Berbondong-bondong Membuat channel Youtube Game Dengan Se Apa istilahnya Se Menarik mungkin Atau mungkin Hanya Toxic ya Yang dimaksud toxic itu Mungkin bacot-bacot doang Seperti ini nih Pokoknya MVL Aquaman ini Orang paling kaya ya Dia Sekalimantan Barat Dan tadi Maka skinnya juga Gush Apa Gush Apa namanya nih Claude Si Naga Bonar Wah Sakti banget nih Bener-bener Ini orang paling kaya Sekalimantan Barat Minoturnya juga Woy Kimi-nya juga Tuh liat Skinnya bener ini orang Orang terkaya Sekalimantan Barat Pake Claude-nya juga Dahsyat Makanya kita liat Reply-nya dulu ya Pokoknya dia paling jago Banget lah Se-Indonesia Dia katanya top global Tadi gimana chatnya Aduh udah ilang lagi Soalnya saya gak Penting juga Nge-follow-follow orang Kayak gitu Soalnya saya Sadar diri Karena dia orang paling kaya Loh Replay-nya gak bisa diliat ya Kenapa bro History Data Kok Replay-nya gak bisa diliat Kecewa nih saya nih Atau karena gak mau ganti season Jadi Gak bisa diliat Saya gak ngerti ya Kita balik lagi coba Ternyata memang bener Replay-nya gak bisa diliat Padahal saya sangat seneng banget nih Mau ngeliat game ini Dan ya Intinya gitulah Dia orang Paling kaya Sekalimantan Barat Jadi kalau kalian nemu Nick MVL Apa tadi Nah ini nih MVL Aquaman Oke Nomor ID-nya Berapa sih tadi Nah sini nih Oh ID-nya disembunyikan Ternyata Emang gak keliatan ya Kalau ini ya Pokoknya profilnya kaya gini ya Dia dari Kalimantan Barat Nomor 86 Gusyon Sultan sih emang Sepertinya ya Karena sesultan-sultannya Dia tetap aja Punya orang Punya uang orang tua itu Ya Tolol lah Oke Membanggakan uang orang tua itu Bener-bener tolol sekali Menurut saya ya Karena kalau saya nyari uangnya Biasa-biasa aja sih Wih Lancelot Skinnya juga Aquaman Ayabusa Wah Dasat ini Bener-bener Orang terkaya sih Kalimantan Barat Kita lihat statistiknya Keren banget nih Bener-bener Menciut dia Sering ikut numpang win Sepertinya ya Nick MVL Aquaman ini Oh mungkin di Aquaman itu Karena beli skin Leo Piscas Bisa jadi Bisa jadi Dan sayangnya Orang miskin Yang sedang berbicara ini Diamondnya juga Gak terlalu sedikit juga Saya bisa aja Beli skin-skin yang lain Cuman males aja sih Buat apa Bahkan border pun Saya pake yang gratis Karena Main game hanya untuk Kesenangan ya Bukan untuk Somong-somongan Yang jadi masalah nih Saya gak bisa pencet Replay itu Cuman History doang Yaudah gitu aja sih Saya cuman Ngasih info aja Bahwa Ini Pemain sangat pro banget ya MVL Aquaman Dan dia Orang terkaya gitu loh Sekalimantan Barat Ya Buat orang-orang Kalimantan Barat Ya Kalian harus banyak belajar Dari Nickname MVL Aquaman ini Ya Mungkin cukup sekian Informasi untuk Player Klode Tergege ya Semoga bermanfaat Saya kisah nangga kusuma Ya Kalian bisa Istilahnya apa ya Beropini lah Sendiri tentang Tadi chat-chat dia itu Kayak gimana gitu Sebenernya yang Sering berkata kasar itu Youtuber Atau Netizen Dan Yang dimaksud netizen disini Bukan yang nonton videonya ya Bahkan orang-orang Yang di game itu Juga bisa jadi netizen Jadi kalian bisa Mengesimpulkan Si player terkaya Dan terpro Sekalimantan Barat ini Dia itu usianya Kira-kira berapa Ya bisa juga Bapak-bapak mungkin Yang udah Istilahnya apa ya Yang udah Dewasa lah Karena dari bahasanya Itu sangat dewasa sekali Dan Sangat Ya pokoknya sangat dewasa lah Ya udah mungkin cukup sekian Ya udah gitu aja lah Pokoknya inget-inget Nik Akun namanya MVL Aquaman Dia Pemen sangat pro sekali Klodenya ya Gusionnya Kimi-nya Dan juga Lancelot-nya Dan bahkan Dia orang terkaya Sekalimantan Barat Yang punya perusahaan Batu bara Udah gitu aja Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.